Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kita jumpa kembali di channel Heiji Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang Cara membuat daftar kehadiran di Google Meet Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai Langkah pertama kita persiapkan tool atau alatnya Caranya kita masuk ke akun Gmail kita Kemudian di kotak penelusuran kita ketikan Web Store Setelah muncul tampilan seperti ini Kemudian kita pilih Extension Kemudian pada kotak penelusuran Extension kita ketikan Attendance Kita cek penilaiannya untuk yang paling atas Di sini bintang 3 Kemudian yang nomor 2 Bintang 4 Kemudian yang nomor 3 Bintang 5 Dan di sini Free Jadi yang saya pilih yang nomor 3 Kita klik nomor 3 Langkah selanjutnya kita klik Add to Chrome Kemudian kita pilih Add Extension Setelah toolnya masuk Kita praktekkan di Google Meet Berarti kita masuk ke Google Meet Kita ketikan Google Meet Kemudian kita pilih Meet.Google.com Sebagai guru kita klik Rapat Baru Karena pembelajaran akan dimulai saat ini Kita pilih Mulai Rapat Instant Kamera dimatikan atau posisi Off Kemudian link ini nanti yang akan di-share ke grup WA SESWA Kemudian Extension kehadiran tadi Bisa kita munculkan dengan cara klik Pin Dan sekarang sudah muncul Kemudian cara menggunakannya Kita klik Gambar Orang Setelah muncul tampilan seperti ini Kemudian kita lihat Ada menu baru yaitu Save Attendance Yang digunakan untuk menyimpan daftar kehadiran Cara menyimpan daftar kehadiran Tinggal kita klik tombol Export CSV Kemudian kita tutup dulu Sekarang kita misalkan ada salah satu siswa yang masuk ke ruang Google Meet kita Kita klik izinkan Kemudian kita cek di Save Attendance Atau daftar kehadiran Kita klik Save Attendance Ternyata di daftar kehadiran Ada dua orang yaitu satu bapak guru dan satu siswa yang baru masuk tadi Sekarang kita misalkan ada lagi satu siswa yang masuk ke ruang Google Meet Kita klik izinkan Kemudian kita cek di Save Attendance Atau daftar kehadiran Kita klik Save Attendance Sekarang kita praktekan Kita unduh daftar kehadiran dengan cara klik tombol Export CSV Kemudian kita buka hasil download daftar kehadiran Dengan cara klik Open Ya ini sudah muncul namanya Satu, dua, tiga Kemudian yang ini Menunjukkan kapan daftar kehadiran itu di download Demikian tadi cara membuat daftar kehadiran di Google Meet Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar Jika ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh